Matahari kita, skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya, posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti, jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Parasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari masa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget. Tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat. Hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos. Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton masanya setiap detik. Dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja, langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau masa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua Waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong. Kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang lho. Tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan, matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat, karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal, perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik, setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari? Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga, di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya. Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin. Bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat. Dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total, jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget. Orang-orang menjerit histeris karena panik. Dan sekitar satu menit lagi, kita akan terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani. Dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata, bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda. Sehingga, matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita. Tapi sebetulnya, kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu? Atau mungkin udah didepak entah kemana? Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km, atau seukuran 1 kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif, alias proton, dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan. Situasinya menjadi sangat sulit, dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi, matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya. Dan akhirnya, seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau. Dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik. Sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1.5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih. Tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya enggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa. Dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi, sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya. Dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi. Dan setelah kehabisan ban bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar. Tapi, volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan enggak akan terbentuk tanpa matahari. Dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat. Jadi kemungkinan, manusia sudah enggak di tata surya ini lagi. Tapi, bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat. Dan, amburadul, kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nunjau di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar. Boom! Bayangkan sesuatu yang begitu kuat, bisa menyedot seluruh galaksi. Sangat misterius, enggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi gak seperti bintang modern. Bintang kuasi gak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi, pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dasyat. Ledakan ini begitu dasyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan fopok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti V.Y. Canis Majoris dan Stevenson 2-18 tanpa kerdil. Nggak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki masa 1000 hingga 10.000 kali masa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat proto bintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat-sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang populasi yang tiga sangat masif yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya, bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagipula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius. Dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi, dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan, lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, infra merah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam fisika. Bagaimana energi dan materi universal muncul? Dari mana gravitasi berasal? Dan masih banyak lagi. Kita telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dan salah satu orang yang mencoba melakukan hal ini adalah para Maham Satowari, penulis teori pusaran antariksa atau Space Vortex Theory. Teori apakah ini dan apa yang dikatakannya tentang hukum-hukum tersembunyi di alam semesta kita? Yuk kita cari tahu. Para Maham Satowari adalah mantan direktur eksekutif Nuclear Power Corporation India. Dia meneliti Space Vortex Theory atau disingkat SVT yang pertama kali diusulkan oleh René Descartes dan menyempurnakannya. Dia selalu terinspirasi oleh fisika dan para ahli fisika bahkan sejak masih menjadi mahasiswa teknik elektro. Setelah mempelajari hukum fisika secara mendalam, dia menemukan persamaan baru yang mendefinisikan materi serta masa dan muatan elektron. Setelah itu, dia menemukan SVT. Teori ini mencoba menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dalam fisika, termasuk asal mula elektron dan medan energi gravitasi, elektrostatik dan elektromagnetik, serta hal-hal lainnya. Teori ini juga menjelaskan enam hukum alam semesta yang tersembunyi yang mendasari seluruh dunia kita. Tapi pertama-tama, mari kita bahas tentang teori itu sendiri. Space Vortex Theory menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari pusaran-pusaran atau pola-pola energi yang berputar-putar. Dan menurut SVT, pusaran-pusaran ini adalah balok bangunan fundamental alam semesta. Ini adalah kekuatan pendorong di balik hukum fisika dan prinsip-prinsip dasar dunia kita. Pada dasarnya, segala sesuatu di alam semesta itu terhubung dan saling berhubungan melalui pusaran-pusaran ini. Teori ini tidak terlalu didasarkan pada pengamatan nyata, melainkan pada model matematika dan pemodelan komputasi. Sebagai contoh, beberapa model komputasi menunjukkan bagaimana fortisitas ini bekerja dalam hidrodinamika dan fisika plasma. Model-model ini menunjukkan bahwa fortisitas dalam sistem seperti itu dapat memiliki titik pusat daya tarik dan dapat saling berhubungan. Model lain digunakan untuk mempelajari bagaimana energi di dalam pusaran bergerak dan hal itu dapat menciptakan frekuensi dan getaran yang berbeda. Namun, beberapa ahli mengkritik SVT karena hanya menggunakan model dan simulasi. Kritik terbesarnya adalah bahwa teori ini tidak dapat benar-benar diuji. Teori ini bergantung pada matematika dan bukan pada data eksperimental. Itu sebabnya, teori ini tidak dapat diterima sebagai teori ilmiah arus utama. Namun, teori ini masih cukup menarik dan memberikan perspektif yang unik tentang alam semesta dan pemahaman kita tentang hukum fisika. Sebagai contoh, menurut SVT, alam semesta memiliki beberapa aturan tersembunyi mendasar yang menyebabkan terciptanya materi fundamental asal mulanya dan pergerakannya. Apa saja hukum-hukum ini dan apa isinya? Baiklah, mari kita bahas. Hukum pertama, alam semesta hanya memiliki satu entitas ruang primordial, yaitu ruang hampa mutlak yang menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental alam semesta dan bertanggung jawab untuk menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah entitas fundamental yang menciptakan dan mempertahankan struktur materi dan semua materi di alam semesta terdiri dari partikel-partikel fundamental yang sama seperti elektron dan positron. Yuk, kita coba menjelaskannya dengan kata-kata yang sederhana. Bayangkan, alam semesta ini seperti satu set Lego yang besar seperti halnya semua Lego terbuat dari balok-balok dasar yang sama alam semesta juga terbuat dari balok-balok bangunan dasar yang sama. Balok-balok ini disebut elektron dan positron. Tapi, apa yang menyatukan semua balok ini? Ruang tentu saja. Ruang memberikan bentuk dan struktur seperti halnya wadah plastik yang menyatukan semua balok-balok Lego dalam satu set. Jadi, hukum pertama menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental yang menyusun materi dan menyatukan segala sesuatu di alam semesta. Hukum kedua, materi dibentuk dengan kelipatan dari satu jenis partikel fundamental, elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa semua materi di alam semesta terdiri dari partikel fundamental yang sama, yaitu elektron dan positron. Kedua partikel ini adalah balok-balok Lego yang kita bicarakan tadi dan menurut hukum kedua, partikel-partikel kecil yang tidak terlihat ini membentuk segala sesuatu dari atom kecil hingga galaksi raksasa. Seperti halnya bentuk atau ukuran rakitan Lego yang kita buat, ia tetap terdiri dari balok-balok penyusun yang sama. Hukum ketiga, distribusi medan di ruang angkasa yang terkait dan berasal dari materi, seperti yang diakui oleh fisika kontemporer adalah efek yang muncul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menyatakan medan yang dikenali oleh fisika kontemporer seperti medan elektromagnetik dan gravitasi adalah efek yang timbul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menunjukkan bahwa medan fundamental ini bertanggung jawab untuk menciptakan segala sesuatu yang kita amati di alam semesta. Jadi, mari kita membuatnya lebih sederhana, kali ini bayangkan alam semesta itu seperti taman bermain yang luas, semua medan berbeda yang kita amati seperti medan gravitasi dan elektromagnetik. Anggaplah itu adalah beragam permainan yang kita mainkan di sana. Tapi, apapun yang kita mainkan, kita tetap berada di satu ruang yang fundamental. Ini adalah taman bermain itu sendiri dan taman bermain itu adalah dasar yang menyatukan semuanya. Menurut hukum ketiga, tanpa taman bermain, kita tidak akan bisa memainkan permainan apapun dan tanpa medan fundamental di ruang angkasa, kita tidak akan bisa mengamati medan apapun di alam semesta. Hukum keempat, tidak ada kekosongan di ruang angkasa dimanapun di seluruh alam semesta, kecuali di pusat-pusat partikel fundamental materi atau elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada ruang yang benar-benar kosong di alam semesta dan semua ruang diisi dengan medan fundamental yang kita bahas tadi. Hukum ini menyatakan bahwa elektron dan positron bisa ditemukan di mana saja dan bahkan benda-benda yang kita anggap kosong seperti ruang hampa udara sebenarnya penuh dengan partikel-partikel kecil. Dan menurut hukum ini, satu-satunya ruang yang benar-benar kosong yang bisa kita temukan di alam semesta adalah di pusat-pusat partikel fundamental atau elektron dan positron. Hukum kelima, dari satu konstanta universal fundamental, semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan. Hukum ini menyatakan bahwa semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan dari satu konstanta universal fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstanta dalam fisika saling berhubungan dan dapat dijelaskan oleh satu prinsip fundamental. Aku tahu, kamu pasti mengawang-awang sekarang, tapi mohon bersabar ya. Kali ini coba bayangin alam semesta sebagai sebuah resep konstanta-konstanta dalam fisika seperti kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, dan konstanta plank. Semua itu adalah bahan-bahannya. Semuanya sangat berbeda dan jumlahnya sangat banyak. Namun, seperti halnya semua bahan dalam resep yang saling berhubungan dan menyatu untuk membuat satu hidangan, semua konstanta dalam fisika juga menyatu untuk membuat alam semesta. Dan, seperti halnya resep masakan yang punya bahan utama yang menyatukan semuanya, fisika juga punya konstanta fundamental tunggal yang menyatukan semuanya. Hukum ke-6 Struktur spasial materi fundamental sub-mikrokosmos berulang secara seragam dalam struktur spasial benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hukum ini menyatakan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi itu berulang dan seragam di semua skala, mulai dari partikel sub-atom hingga benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang sama mengatur struktur materi dalam segalanya. Yuk kita kembali ke analogi resep dan masakan. Dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda dan mengkombinasikannya dengan cara yang berbeda, Koki dapat menciptakan hidangan baru. Ini semua akan menjadi hidangan yang berbeda dan bisa jadi sangat sederhana atau sangat rumit. Tapi saat membuatnya, Koki tetap menerapkan aturan dan pengetahuan dasar yang dimilikinya. Sama halnya dengan alam semesta. Alam semesta juga menciptakan struktur yang berbeda dari atom hingga planet, bintang, dan galaksi. Namun, alam semesta tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama untuk menciptakan semua hal tersebut. Jadi hukum ini menunjukkan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi bersifat berulang dan seragam di semua skala. Itulah enam hukum dasar alam semesta menurut SVT. Dan meski tidak diterima oleh ilmu pengetahuan umum, ini masih merupakan konsep yang cukup menarik. Pemandangan di depan matamu berubah dengan cepat. Planet kita yang besar, lalu kehampaan hitam. Gambaran bumi semakin mengecil setiap detiknya. Kamu terbang menjauh dari pesawat ruang angkasa menuju ruang hampa yang tak berujung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Stasiun luar angkasa internasional terbang sekitar 400 km di atas permukaan bumi. Berjalan-jalan di luar angkasa merupakan kegiatan rutin bagi para astronot yang bekerja di sana. Para astronot telah menghabiskan lebih dari 11.000 jam di kehampaan hingga hari ini. Untungnya selama ini tidak ada yang pernah terbang ke luar angkasa tanpa kembali lagi. Seperti yang kita lihat di film-film, tapi sayangnya para astronot menghadapi bahaya lain yang tak kalah mengerikan selama perjalanan antariksa. Salah satu kecelakaan tersebut terjadi pada tahun 1966. Eugene Sernan mengenakan jetpack dan pergi ke luar angkasa untuk melakukan beberapa perbaikan. Jetpacknya yang membantu astronot mengendalikan penerbangan dalam gravitasi nol menjadi sangat panas. Eugene mengenakan celana pelindung khusus yang terbuat dari logam untuk melindungi dirinya dari panas. Celana pelindung itu tidak berfungsi saat dia pergi ke luar angkasa. Alih-alih mengalihkan panas dari tubuhnya, celana itu malah mulai memanas. Pakaian itu berat dan tidak nyaman seperti baju besi satria. Baju itu menggesek kulitnya dan membatasi gerakannya. Bekerja di lingkungan gravitasi nol secara fisik sangat berat, tapi Eugene juga harus berurusan dengan seluruh pakaiannya yang memanas pada hari itu. Di dalam pakaian antariksa, dia merasa seperti berada di dalam bak mandi air panas. Suhu tinggi dan kerja keras menyebabkan kelelahan, dehidrasi, dan penurunan berat badan yang parah. Wajahnya berkeringat dan tetesan keringat membutakan matanya. Selama perjalanan antariksa ini, berat badan astronot itu turun sekitar 6 kilogram. Astronot lain datang menolong dan membawanya kembali ke pesawat ruang angkasa. Untuk mengurangi kepanasan, mereka menyemprotnya dengan air dingin dari selang. Bisa dibilang untuk pergi ke ruang angkasa yang sangat luas, seorang astronot harus mengenakan pakaian yang menyerupai sangkar tubuh. Insiden berbahaya lainnya terjadi pada tahun 1973. Dua astronot, Pete Conrad dan Joe Corwin, pergi ke luar angkasa untuk memperbaiki sayap surya di stasiun luar angkasa Skylab. Sayap tersebut tidak mau berputar dan para astronot mencoba menggerakannya secara manual. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, mereka memutar sayap yang macet itu, tapi sayap itu justru mendorong mereka. Dorongannya sangat kuat sehingga membuat kedua astronot terlempar. Mereka tidak sempat berpegangan pada permukaan terdekat dan mulai melayang ke luar angkasa. Untungnya, mereka memiliki kabel pengaman yang mencegah para astronot pergi untuk selamanya. Para astronot berhasil kembali ke tempat yang aman dengan bantuan kabel itu. Pada pakaian antariksa modern biasa, terdapat lebih dari 10 lapisan pelindung. Pakaian semacam itu melindungi dari suhu dingin dan panas yang ekstrem. Pakaian ini tahan sobek dan tidak membocorkan uap air dari luar. Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah depresurisasi. Jika ada celah kecil di antara tubuhmu dan ruang angkasa, maka semua oksigen akan mulai keluar dari pakaian antariksa. Semakin banyak oksigen yang hilang dari pakaian tersebut, semakin banyak ruang hampa udara yang didapat. Hal ini menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, seperti mati lemas dan peningkatan volume tubuh. Itu seolah kamu mengembang dari dalam. Pada tahun 2007, Rick Mastracio pergi ke luar angkasa untuk melakukan perbaikan. Entah kenapa ada lubang di sarung tangan kirinya, di sebelah ibu jarinya. Lubang itu berada di lapisan luar sarung tangan, tapi gawatnya, sang astronot tidak menyadarinya. Dia terus bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi satu lapisan yang rusak bisa menghancurkan lapisan kedua, yang kedua bisa merobek yang ketiga, begitu seterusnya, sampai ruang hampa mencapai kulit astronot. Rick seharusnya bekerja selama 6 jam di luar angkasa, namun menginjek 4 jam, dia menyadari adanya kerusakan pada pakaian antariksanya. Astronot tersebut melaporkan hal ini kepada komando dan menerima perintah untuk kembali ke pesawat, namun dia tidak pernah tahu bagaimana lubang itu muncul di sana. Di dalam ISS, terdapat banyak bahan kimia yang diperlukan untuk bekerja di ruang angkasa. Contohnya, amonia memiliki sifat membekukan hampir semua permukaan. Embun beku kimia ini digunakan untuk mendinginkan beberapa komponen stasiun saat terjadi panas berlebih. Kebocoran zat di ISS hampir tidak mungkin terjadi, inilah yang didengar astronot Robert Kerbim dan para ahli selama pelatihan sebelum penerbangan pertamanya ke luar angkasa. Namun, kecelakaan ini terjadi padanya pada perjalanan luar angkasa pertamanya tahun 2001. Robert sedang bekerja di luar stasiun luar angkasa ketika kebocoran amonia terjadi. Cairan itu memercik ke seluruh pakaian antariksanya, lapisan es tebal dengan cepat menutupi kaca. Robert tidak bisa melihat apa-apa, dia takut kalau-kalau dia telah memecahkan sesuatu. Tapi kecelakaan itu bukan kesalahannya. Lapisan pelindung pakaian antariksa mencegah Robert membeku, tapi amonia sangat membatasi pergerakannya. Masalah utamanya adalah dia tidak bisa kembali ke pesawat. Amonia bisa masuk ke dalam stasiun dan ini bisa menyebabkan keadaan darurat. Robert harus berdiri di luar angkasa selama satu setengah jam dan menunggu kebocoran berakhir. Setelah itu, dia berhasil kembali ke stasiun. Untuk menyadari betapa sulitnya pekerjaan di luar angkasa, kita perlu memahami apa itu pakaian antariksa. Berat baju astronot ini sekitar 120 kilogram atau sama dengan sebuah motor skuter. Kamu nggak akan merasakan beratnya dalam gravitasi nol, tapi itu tetap akan membuatmu berkeringat. Astronot Chris Hetfield menggambarkannya dengan mengatakan bahwa setiap gerakan yang kamu buat di dalam baju astronot itu serasa ada yang melawan. Pakaian ini bisa menggores kulit, menekan tulang dan sendimu, dan memaksamu menghabiskan energi dua kali lebih banyak untuk melakukan gerakan sederhana. Dalam kondisi seperti ini, kamu mulai berkeringat dan matamu menjadi basah. Kelembapan terjadi dalam helm dan itu bisa membuat matamu perih sampai akhirnya menguap. Namun jika kelembapannya terlalu tinggi, hal ini bisa mengancam nyawa astronot. Kasus seperti ini terjadi pada tahun 2013 yang menimpa astronot Luca Parmitano. Dia pergi ke luar angkasa untuk mengukur sesuatu di luar stasiun. Pada suatu saat, dia merasa bagian belakang kepalanya basah. Dia memberitahu anggotanya yang lain tentang hal itu dan mendapat perintah untuk kembali ke stasiun. Ketika Luca akan kembali, dia harus membalikan badannya. Begitu dia melakukan itu, air menyembur ke helmnya. Air itu menutupi sebagian besar wajahnya dan Luca tidak bisa melihat atau mendengar. Dia mencoba melaporkan masalah ini ke markas, tapi air menutupi mulutnya. Untungnya rekan-rekannya menyelamatkannya dan membantunya kembali ke stasiun. Ketika helmnya dibuka, hampir setengah galon air mengalir keluar. Kabel astronot adalah salah satu pertahanan yang paling dapat diandalkan untuk mencegah astronot melayang keluar angkasa. Tapi, gimana kalau ada kabel yang putus akibat dorongan atau tarikan kuat? Atau karena astronot tidak memperbaikinya dengan baik? Untuk perlindungan tambahan, ada ransel yang disebut saver. Alat ini seperti jetpack. Ransel ini melepaskan gas dari tabung kecil dan mengubah arah pergerakanmu. Jika kamu berputar di angkasa, saver akan menghentikanmu dan menyelaraskan gerakanmu. Kamu dapat mengambil kendali manual dan terbang menggunakan joystick khusus. Saver pertama kali digunakan pada tahun 1994. Tapi sebelum para insinyur menciptakannya, ada MMU atau Unit Manuver Berawak. Pada tahun 1984, astronot Bruce McCandles menggunakannya untuk pertama kalinya. Kamu mungkin pernah melihat foto terkenal di mana dia melayang di luar angkasa tanpa kabel? Masalahnya adalah, Bruce merupakan penguji pertama dari jetpack tersebut. Dia tidak 100% yakin apakah itu akan berhasil. Dia pergi ke luar angkasa dan melepaskan kabel dari dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menahannya agar tidak terbang ke ruang hitam yang tak terbatas dan timnya tidak akan bisa menyelamatkannya. Bayangkan betapa menakutkannya hal itu. Untungnya jetpack itu berhasil. Tapi setelah tiga misi, NASA memutuskan untuk berhenti menggunakan MMU karena tidak aman. Setelah itu, para insinyur menciptakan saver. Jetpack dan kabel adalah sistem keselamatan yang andal, tapi perlindungan terbaik bagi seorang astronot di ruang angkasa adalah skillnya. Setiap astronot menempuh pendidikan tinggi selama enam tahun dan beberapa tahun pelatihan tambahan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berlatih dalam realitas virtual dengan simulasi berjalan di luar angkasa. Mereka melatih tubuh, daya tahan tubuh, dan pikiran karena hal utama dalam situasi berbahaya di luar angkasa adalah tidak panik dan tetap tenang. Hei para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat saat pikiran aneh muncul di kepalamu. Bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan. Keheningan total. Tapi, dikejauhankan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu, itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa lho. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 kilometer dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernafasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Tidak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang beterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hetfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk pernafas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos! Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi. Tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya, Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, nggak. Kalau kamu pernah menonton avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum. Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi ke luar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi, manusia boleh bermimpi, bukan? Panas matahari ada di bawah kaki kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa inti bumi sebenarnya sepanas permukaan matahari sekitar 6.000 derajat celcius. Salah satu alasan di bawah sana sangat panas adalah karena bumi masih mengeluarkan panas sejak terbentuk miliaran tahun lalu. Selain itu, saat objek sebesar Mars menabrak bumi muda, bukan cuma bulan yang tercipta. Menurut salah satu teori, benturan itu juga melelehkan permukaan planet kita. Panas berlebih itu mungkin masih tersimpan di dalam intinya. Tapi jangan cemas, inti planet lebih sulit untuk kita akses dibanding menyelidiki permukaan Pluto. Bahkan, kemungkinan besar kita takkan pernah mengembangkan teknologi yang bisa mencapai inti bumi secara fisik. Di bulan tidak ada udara. Lantas, kenapa bulan bisa berkarat? Para ilmuwan telah menemukan keberadaan hematit di bulan, yaitu bisa dibilang semacam karat, Sebuah instrumen penelitian khusus NASA memeriksa cahaya yang dipantulkan permukaan bulan. Ternyata, komposisi kutub satelit ini sangat berbeda dengan bagian lainnya. Permukaan bulan dihiasi bebatuan yang kaya zat besi, tapi tanpa oksigen dan air cair, karat takkan muncul. Angin surya menambah misteri ini. Angin surya membombardir bulan dengan hidrogen, dan hidrogen membuat hematit lebih sulit terbentuk. Meski tak punya atmosfer, bulan masih punya sedikit oksigen. Sumbernya adalah atmosfer atas planet kita. Bumi juga melindungi bulan dari hampir 100% angin surya, meski tidak selalu. Dan meski satelit alami kita kering, mungkin ada air beku di kawah bayangan di sisi lainnya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam 14 menit dan 24 detik. Tapi selain itu, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat yang membuat musim di raksasa gas ini bertahan selama 21 tahun bumi. Mars punya dua bulan, Pobos dan Deimos. Dalam 30 sampai 50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Pobos dan kemungkinan menghasilkan cincin di sekitar planet itu. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Di pusat bumi, ada inti yang membentuk 15% volumenya. Terdapat dua bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Jari-jarinya 1200 km yang merupakan 20% seluruh jari-jari bumi dan 80% jari-jari bulan. Inti luarnya setebal 2500 km berbentuk cair. Materinya juga besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup untuk menjadikannya padat. Mars adalah rumah gunung berapi terbesar di tata surya. Meski Mars tampak tenang saat ini, di masa lalu, kekuatan besar menyebabkan gunung berapi yang sangat besar terbentuk dan meletus. Salah satu gunung berapi itu adalah Olympus Mons. Tingginya 25 km, yang merupakan tiga kali lipatnya gunung Everest, dan lebarnya 1100 km, membuatnya setara ukuran Arizona. Gunung berapi itu tumbuh raksasa karena gravitasi yang lemah di Mars dan kurangnya pergerakan lempeng tektonik. Gravitasi tidak sama di semua tempat. Batuan, logam dan mineral, serta zat lain yang membentuk suatu planet tersimpan di dalam tanah lebih rapat di tempat-tempat tertentu dibanding di tempat lain. Dampaknya pun mengejutkan. Gravitasi sedikit bervariasi tergantung di mana kamu berada. Berat badanmu berkurang setengah persen saat berdiri di ekuator daripada dikutub. Biasanya, perbedaannya tak sampai 1 kg. Ketinggian juga berpengaruh. Jadi, kalau kamu berada di puncak gunung Everest, beratmu juga sedikit lebih ringan. Tapi jangan melihat ke bawah ya. Makhluk hidup terkuat di bumi bentuknya sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Ruang air, juga dikenal sebagai Tardigrada, adalah makhluk kecil imut dengan 8 kaki dan kepala kerucut yang panjangnya kurang dari 1 per 200 cm. Meski bertubuh mikroskopis, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Mereka lebih suka lumut basah atau dasar danau. Tapi takkan mengeluh kalau kamu menaruhnya di tempat yang tidak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas tinggi, serta bertahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Beberapa beruang kecil bahkan berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Keren, kan? Mereka tahan terhadap semua ini dengan menggulung menjadi bola dan berhibernasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen dan makanan. Gravitasi bulan sekitar 17%-nya bumi. Kalau beratmu 90 kg di bumi, di bulan beratmu berkurang menjadi 15 kg. Kamu juga bisa membawa barang 6 kali lebih berat dari yang bisa kamu angkat di bumi. Kamu juga lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan lebih berbahaya. Kakimu di dalam pakaian luar angkasa yang berat akan tenggelam ke dalam tanah bulan sedalam 15 cm. Tapi mari kita bayangkan kamu memutuskan untuk melewatkan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat. Dengan begitu, kamu mungkin akan kehilangan kendali atas lompatanmu dalam waktu singkat. Selain itu, permukaan bulan dipenuhi kawah dalam, pasti sulit menghindari semuanya. Kamu bisa melihat gerhana matahari karena meski bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi, bulan sangat mampu menghalangi matahari. Tapi dalam 50 juta tahun, aku sudah tidak ada saat itu. Bulan takkan dapat menghalangi matahari sepenuhnya lagi karena orbitnya berubah. Pakaian antariksa nasa lengkap harganya 12 miliar dolar. Waduh, mahal banget! 70% uang ini dipakai untuk modul kontrol dan ranselnya. Di pusat Uranus, ada inti berbatu kecil. Cuma setengahnya masa bumi dibandingkan dengan planet lain. Inti Uranus agak dingin. yaitu 4.900 derajat Celcius. Mantel es mengelilingi inti padatnya. Dan itulah bagian terbesar planet ini. Sekitar 80%. Lapisan ini juga bukan es yang mungkin kamu pikirkan. Melainkan cairan padat panas yang terdiri dari air, es amonia, dan metana. Terkadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya sebagian besar biru kehijauan karena gas metana menyerap cahaya merah. Lautan di Jupiter lebih besar dari yang lain di Tata Surya. Tapi tidak seperti lautan di bumi, lautan di sana tidak terbuat dari air, melainkan hidrogen metalik. Kedalaman lautan 40.000 km, dalam sekali, hampir setara jarak mengitari bumi. Venus adalah juaranya gunung berapi. Planet ini punya sekitar 1.600 gunung berapi besar. Tapi tak satu pun diketahui pernah meletus. Ada lubang hitam supermasif yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Lubang hitam ini menyenandungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi dari objek apapun di alam semesta. Suara ini 57 oktav lebih rendah dari nada C4 di pianomu. Suara ini 1 kwadriliun kali lebih dalam dari yang bisa kita dengar. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaannya yang menunjukkan planet itu mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Merkurius belum selesai mendingin. Ada planet yang tidak terikat pada orbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di luar angkasa. Di antara objek-objek luar angkasa, yang terlihat paling spektakuler adalah pulsar. Pulsar adalah salah satu jenis bintang neutron. Pulsar menembakkan materinya hampir dengan kecepatan cahaya. Pulsar biasanya berputar pada kecepatan yang wajar, antara 1 per 10 hingga 60 kali per detik. Tapi pulsar milidetik bisa berputar dengan kecepatan 700 kali per detik yang terlalu cepat untuk bisa diproses mata manusia. Saat berputar, pulsar memancarkan sinar radiasi dari porosnya yang terlihat seperti cahaya dari mercesuar. Para astronom bisa melihat pulsar saat mereka menghadap bumi karena bentuknya seperti cahaya yang bersinar di planet kita. Saat cahayanya bersinar ke tempat lain, pulsar tidak bisa terlihat. Matahari kita sangat besar. Butuh bukti? 99,86 persen dari semua masa tata surya kita adalah masa matahari. Bahan utama penyusunnya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14 persennya sebagian besar merupakan masa 8 planet tata surya. Cincin Saturnus sangat tipis dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya model berskala planet ini yang lebarnya 1 meter, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding silet. Meski Venus planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan, saljunya berbentuk logam dan hujan asam. Jadi, jangan liburan ke sana ya. Kita berangkat! Ini pesawat penjelajah antargalaksi. Destinasi di tiketmu adalah perjalanan ke kelompok galaksi lokal, antara lain galaksi Megalan besar dan kecil, Nebula Orion, Andromeda, Galaksi Triangulum, dan beberapa objek menarik di antara mereka. Tolong tiketnya. Harap diperhatikan, kamu mungkin akan mengalami sedikit sensasi kesemutan saat kita memasuki hiper ruang. Pesawat dan semua yang ada di dalamnya sedang melalui peralihan fase dimensi. Jangan khawatir, kesemutan itu cepat berlalu. Nah, penumpang semua. Ketika kita menuju garis galaksi 180 derajat, lintang utara seperti yang biasa disebut penghuni terraria, hal pertama yang menarik adalah area pembentukan bintang intens yang dikenal sebagai M42, Nebula Orion. Tapi pertama-tama, ada kejutan spesial dari kapten yang enggak diiklankan di daftar rencana perjalanan. Nebula, kepala kuda. Letaknya jauh di sebelah kiri pesawat, yaitu di sebelah kiri kalian, Aegis. Sebutannya M43. Bintang yang baru terbentuk di kepala kuda ini memiliki angin surya kuat yang mendeformasi bentuk awan Nebula. Perhatikan baik-baik sekarang, sebab dalam beberapa ribu tahun, gas-gas itu akan tersapu oleh Nebula mirip bintang yang membentuk matahari kita. Ya, itu sudah lama berlalu, kecuali gas-gas Nebula yang ditangkap oleh Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke, salah satu penjelajah muda kita bertanya, apa arti huruf M dalam M42 dan M43? Nah, nona muda, huruf M adalah singkatan dari Messier. Diucapkan Messier, bukan Messier, yang artinya lebih berantakan. Charles Messier, persisnya adalah astronom Perancis dari abad ke-18. Dia menerbitkan katalog berisi 110 objek kabur, seperti yang terlihat melalui teleskop awal. Nebula, kepala kuda, berada di nomor 43 dalam katalog ini. Kita akan bertemu lebih banyak M saat melanjutkan perjalanan kita. Mendongak, kita mendekati Nebula Orion. Gas-gas di Nebula ini mungkin kurang berwarna dibanding yang kamu harapkan. Itu karena kita terbiasa melihat foto-foto teleskopik eksposur lama, dan foto-foto disempurnakan yang didesain untuk menyoroti gas-gas yang berlainan dalam Nebula. Kusarankan, kalian memakai kacamata berwarna yang tersedia di paket perjalanan untuk mengamatinya. Kita masuk, untung kita berada di hiper ruang. Ketika kita mendekati gugus Orion Trapezium di bagian tengah, bintang terang Teta C mengeluarkan angin surya dengan kecepatan 8 juta kilometer per jam. Angin ini mengukir seluruh awan gas, membentuk gelombang kejut yang mengompresi bintang-bintang di dekatnya. Teta C adalah mega bintang yang 200 ribu kali lebih terang daripada matahari. Bintang ini akan mengalami supernova dalam waktu sekitar sejuta tahun. Aku udah nggak ada saat itu. Oksigen, hidrogen, dan belerang berpendar dalam keadaan terionisasi, kayak bohlam lampu fluorescent. Oksigen biru, hidrogen merah, sebagian hijau, dan belerang serta debu bersinar kuning oranye. Ketika kita keluar dari Nebula Orion dan naik ke bidang galaksi, tampak lengan-lengan spiral Bimasakti. Matahari kita, yang nggak bisa kamu bedakan dari ketinggian di atas galaksi ini, ada dalam Orion Spur di antara lengan Perseus luar dan lengan Sagittarius dalam. Perhatikan bahwa di pusat Bimasakti terdapat batang magnetik terang yang berperan penting dalam pembentukan bintang. Lebih dari 70% galaksi tetangga memiliki batang magnetik. Ini adalah tanda galaksi dewasa. Cuma 20% dari galaksi yang jauh memiliki batang magnetik di dalam intinya. Ah, baru ingat, Barjus sudah buka penumpang semua. Pramu Saji H1 kami akan mengambil pesanan kalian. Itu galaksi Andromeda yang jauh sekali ke sebelah kiri. Tapi arahkan perhatianmu ke banyak galaksi Katai, lebih dari 40 galaksi yang menghuni galaksi di sekitar kita. Kita menuju salah satu galaksi itu sekarang. Awan Magelan Besar, AMB bagi para astronom, adalah galaksi satelit Katai tak beraturan Bimasakti yang terdiri dari 30 miliar bintang dengan area pembentukan bintang dinamis disebut Nebula Tarantula yang akan kita jelajahi sebentar lagi. Kalau ada awan Magelan Besar, tentu ada awan Magelan Kecil, AMK. Itu dia, di sebelah kiri bawah AMB. Bimasakti lambat laun akan menelan kedua galaksi Katai itu. Sebagian orang lebih suka kata mengakresi, tapi hasilnya sama. Kalau memakai kacamata berwarna lagi, kamu bisa melihat bahwa AMB telah merenggut sejumlah besar gas dari AMK, karena keduanya telah berinteraksi secara gravitasi selama jutaan tahun. Hah? Aku tahu semua tentang gas lho. Kita keluar dari Bimasakti untuk menempu jarak sejauh 50 kiloparsec, yaitu 50 ribu parsec atau sekitar 163 ribu tahun cahaya. Apa itu satu parsec? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki. Satu parsec sekitar 3,26 tahun cahaya. Satu tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsec adalah kombinasi dari dua kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari dua perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur, atau menit busur, atau detik busur. Turun sampai millisecond busur. Itulah satu parsec, satu parallax dari satu detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan John of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur satu tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsec adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak satu tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang. Masing-masing bermasa lebih dari 50 kali masa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus. Kamu bisa melihat Supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100 ribu kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan Supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kebang api yang spektakuler. 1987A dalam awan magelan besar adalah Supernova terdekat dengan bumi sejak 1604, yang terjadi di bimah sakti sekitar 20 ribu tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami Supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Regal, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami Supernova. Atau justru sudah. Jarak Regal dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya, jadi apapun yang terjadi terhadap Regal akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula, tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Pramu saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permain kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan bima sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini, di galaksi kita, menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC, kependekan dari New General Catalog, atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E.E. Barnard, dan juga disebut Galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi. Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede. Sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnard Diana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard. Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205. Ya, sebutannya memang ada dua. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola katai dengan masa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205. Memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Kalian menikmati perjalanan? Dan sekarang, perhentian terakhir kita. M33, galaksi Triangulum. Galaksi spiral ketiga dan terakhir dari grup lokal kita. Berlokasi di gugus kecil Triangulum. Bahasa latin dari segitiga. Tebakan jitu. Ukuran M33 hampir setengahnya bima sakti. Jarak galaksi Triangulum adalah 2,7 juta tahun cahaya dari bumi. Tapi jauh lebih dekat ke galaksi Andromeda dan bergerak ke sana. Jika kedua galaksi spiral itu bertabrakan, mungkin akan mengubah jalur galaksi Andromeda dan mencegah tabrakan dengan bima sakti yang sudah diprediksikan. Semoga begitu. Nah, pesan penting nih. Kami akan menyajikan makan malam dalam perjalanan pulang ke bumi. Kalian bisa memilih ayam atau ikan. Semoga kalian menikmati perjalanan ini. Jika mengisi survei dan memberi kami binta lima, kalian akan memperoleh hidangan penutup. Ah masa, objek yang beratnya miliaran kali masa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abel 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya. Lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi bima sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi, ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinat Exchandra milik NASA dan Teleskop Luar Angkasa Hubble. Tapi sejauh ini, belum ada hasilnya. Pasalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya, benar. Jadi, tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi, para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam baik yang kecil maupun yang besar di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang dia mati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abel 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana di tempat yang seharusnya. Tapi dia, ya, sedang tertidur kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru. Tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban, jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Kumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. tapi data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat IHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam. Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering seperti gurun Atakama di Chile dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari. di penumbuk Hadron Raksasa. Tapi, mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan, darah, lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja lima hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Gak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam ini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki masa seribu mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam ini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita bimas sakti. Namanya Sagittarius Astar dan masanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi, kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius Astar bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, hmm, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang mengangat di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi bimba sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Kita pergi sejauh seribu tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil, tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan nafas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan nafas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya. Gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang, dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung superkuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spageti. Itu sebabnya namanya adalah spagetifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum melompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan yang canggih. Tapi, lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu, pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh, sehingga akan membuatmu seperti spageti dengan cepat dan uh, brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka, perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Hmm, coba kita lihat. Lubang hitam supermasif yang ada di tengah bimah sakti? Tidak. Ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia. Kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar manekan ke dalamnya. Manekan itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, manekan itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Manekan itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu, atau berubulan bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang, dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru, menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa, dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secerjah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan, lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain, atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melempati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil, tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru, dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja, kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan, dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon, dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan, lalu seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu per satu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spageti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi, juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat gilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya. Tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita, jika kita cukup jauh tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu, untuk saat ini.